Pater Pius Retob Emeseh lahir 11 Juni 1958 di Werlelir, Kekicil, anak keenam dari tujuh bersaudara, tiga laki-laki dan empat perempuan. Dibaptis di Werlelir, Paruki Langgur, ayah Thomas Retob, ibu Maria Retob. Pendidikan dan Pembinaan, 1966 SD Naskat Van Werlelir, 1972 SMP Seminari Santo Yudas Terius Langgur, 1975 SMA Seminari Santo Yudas Terius Langgur, 1979 Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneling. 15 Juli 1981 memulaikan masa nofisiat MSC di Karanganyer, Kebumen, Jawa Tengah. 1 Juli 1982 berkawal pertama sebagai MSC di Karanganyer, Kebumen, Jawa Tengah. 25 Juni 1986 berkawal kekal sebagai MSC di Sekolah Setikat MSC Pinelem. 28 Juni 1986 tak bisa diakon oleh Monsenyur Theodorus Mors MSC di Gereja Katedral Manado. 29 November 1987 tak bisa diimam oleh Monsenyur APC Sol MSC di Langgur. Tugas yang diemban. 1987 sampai 1989, Pastor Paroki di Uwad Bombay, Keuskupan Amboina. 1989 sampai 1993, Rektor Seminari Meningas Santo Yudas Terius Langgur, Keuskupan Amboina. 1989 sampai 1993, Ketua IP Filial Malang di Langgur. 1989 sampai 1993, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Keuskupan Amboina di Langgur. 1993 sampai 1996, Sekretaris Keuskupan Amboina di Ambon. 1994 sampai 1996, Rektor Seminari Saferianum Ambon. 1996 sampai 1997, Kursus Kesekretariatan di India. 1997 sampai 1998, Membantu di Paroki Santo Kristoforus Grogol, Keuskupan Agung Jakarta. 1999 sampai 2002, Pastor Paroki Tanjung Redek, Keuskupan Tanjung Selor. Tahun 2002 sampai 2010, Sekretaris Keuskupan Tanjung Selor. 2011 sampai 2016, Pastor Kepala Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja Keuskupan Jayapura. 2016 sampai 2021, Pastor Kepala Paroki Tanah Merah Keuskupan Agung Maroke dan Pendanggung Jawab KBM Mindip Tanah Bovendigo. 2021 sampai sekarang, Tim Sekretaris atau Administrasi Daerah Jateng Kalsel dan Pendoa di Pengobatan Romo Logman Purworejo. Paterpius mengenal MSC sejak kecil melalui kehadiran dan pelayanan para imam MSC. Ia memilih bergabung dengan MSC dan kemudian ditabiskan imam di Langgur bersama Pastor Frederico Sarkul MSC, Pastor Eustikus Supermanto MSC, dan Pastor Thomas Ratu Anak PR. Setelah ditabiskan menjadi imam, Paterpius ditugaskan menjalani masa Naomi sebagai Pastor Paroki Wat Bombay Kebesar. Berbagai tugas perutusan pun telah dijalani, menggembalakan umat di paroki, di tempat pembinaan para calon imam, dan tugas-tugas administrasi. Paterpius dikenal sebagai seorang pekerja keras, hal itu terlihat di tempat karya. Tugas yang dipercayakan kepadanya dikerjakannya sehingga tuntas. Di beberapa tempat beliau memperkarsai pembangunan berbagai hal sehingga dikenal pula sebagai Pastor Pembangun. Pada tanggal 1 Juli 2022 bersama ketiga rekannya, Pastor Paul Paulus Laurentius Pitoy MSC, Pastor Fredericus Sarkul MSC, dan Pastor Petrus Celsius Mayabun MSC, akan merayakan 40 tahun hidup membiara dalam tarikat MSC. Namun Tuhan berkehendak lain. Karena satu hari menjelang 40 tahun hidup membiara mereka, Paterpius menghempuskan nafret terakhir dalam perjalanan dari Ohemil Resort Ohelilir ke Rumah Sakit Hadi Kudus Langgur pada hari Kamis 30 Juni 2022 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Paterpius meninggal dalam usia 64 tahun, 40 tahun sebagai MSC, dan 35 tahun sebagai imam. Rasul Paulus menulis, Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36 Paterpius yang terkasih, Meskipun tak sempat merayakan 40 tahun hidup membiara sebagai misi, kami percaya Tuhan mempunyai rencana indah untukmu. Bukan perayaan syukur di dunia, tetapi di surga. Selamat jalan konfrater dan imam kami. Kehadiranmu selalu kami kenal.